hai 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 hahaha Kompak ya Kompak ya bu Tendhi tetap kompak ya Alhamdulillah Apa lagi bu Ga udah capai-cape juga mengurusin dia nih Iya Capainya kenapa Tendhi Janda bu Kak Indi gimana nih? Kemarin katanya Kak Indi nih yang mendatangi Indah. Bukan, ini aku lurusin. Usulnya aku Kak Indi. Siapa yang bilang begitu? Jadi kemarin kita memang ada pertemuan di hari Minggu. Apa ngerti gue? Joklat, joklat. Janjim gue ya. Maaf ya, maaf ya. Jadi kemarin memang ada pertemuan. Sebetulnya pertemuan itu terjadi karena memang inisiasi dari Dila. Hari Sabtu, Sabtu siang aku ditelpon sama Dila. Diminta untuk bersedia hadir karena Dila mau ada pertemuan dengan Bekti. Dengan Roy manajernya Bekti dan pengacara Bang Milano. Terus ya aku tanya kok Dila minta aku untuk hadir. Ya aku bersyukur sih maksudnya mungkin di sini Dila merasa bahwa aku termasuk dari bagiannya Bekti. Dan Dila bersahabat lama dan mempercayakan kepada aku untuk bisa menjadi saksi dari pertemuannya mereka. Biasanya sih pertemuan kemarin... ... ... Jadi pertemuan kemarin itu sebetulnya hal yang baik sih. Karena keinginan dari Dila untuk bisa membuka pintu silah Turahmi. Untuk Bekti dan juga anak-anak. Jadi kalaupun selama ini kan banyak media yang mengangkat bahwa Oh kok Dila gak ngasih anak-anaknya gak ketemu. Sebetulnya bukan gak boleh ketemu tapi... Maaf. Tapi kan pertemuannya kan harus dibuat yang baik gitu kan ya. Dan mereka kan berdua baru hampir 2 minggu ini kan ada keputusan, ada gugat cerai dan lain sebagainya. Jadi Dila berpikir situasinya lebih aman dulu, lebih baik dulu baru nanti ada pertemuan yang lebih rutin. Jadi pada prinsipnya pertemuan kemarin itu menyenangkan sekali kok. Bekti bisa tahu bahwa meskipun keduanya nih berstatus nantinya. Kalaupun nanti memang semuanya sudah berjalan berstatus sudah tidak lagi sebagai suami istri. Tapi kan anak tetap punya ayah dan ibu gitu. Jadi akan tetap dibuat malah mungkin akan lebih rutin untuk bisa ada pertemuan dengan Bekti Dila dan anak-anak. Tapi Kak Berkti ada pelukan sendiri dengan Kak Dila itu menandakan apa sih? Kak Berkti bahwa baik-baikan saja. Walaupun kita seperti ini kita bersahabat ya, kita bisa berpelukan gitu. Namun, bukan Numan ya. Namun Dila sudah tidak bersatu suami istri. Bersama aku sudah bukan suami istri. Jadi aku juga pun harus hati-hati untuk menjaga marwahnya dia juga sebagai muslimah ya. Pokoknya sudah ada batas lain. Ada batas tentunya. Tapi sayangnya tidak ada batasnya ya kalau sayang. Ya kalau sayang, betul. Sayang itu tidak ada batasnya. Tetap perhatian itu harus tetap ada. Khususnya untuk anak-anak juga gitu. Malah lebih ya? Malah lebih, malah kayak sekarang ini gitu. Jadi banyak yang bilang, loh kok kenapa pasti pakai cerai segala gitu. Ya kita masing-masing memiliki prinsip juga. Jadi pada saat kita bercerai juga baik-baik kok. Juga tidak ada yang kemudian ada masalah yang gimana-gimana. Biarlah itu menjadi urusan kami ya. Karena gini, setiap rumah tanggal itu kan pasti ada masalah gitu ya. Jadi di sini juga mungkin minta bantuan dari teman-teman untuk bisa memberikan informasi yang sangat baik dan jelas. Tanpa ada pembenaran pada satu pihak gitu ya. Ya betul. Sebetulnya mereka juga punya urusan yang harus mereka atasi. Dan ini urusan yang sangat pribadi yang aku, kamu, yang lain gak bisa otak-otak itu udah bukan urusan kita gitu. Jadi ya pada saat mereka ngambil keputusan untuk mau berpisah, ya kita hargai. Dan semoga apa yang mereka inginkan bisa betul-betul bisa membuat bahagia. Kedua belah pihak terutama buat anak-anak. Artinya kemarin itu bukan buat rujukan ya bang ya? Bukan, bukan. Silaturahmi untuk ke depan hubungan jauh lebih baik lain. Untuk keputusan anak-anak gimana bang? Nah ya untuk keputusan anak-anak itu tentu kita bisa berbagi ya. Nanti pengadilan juga tentunya akan memutuskan gitu ya. Terima kasih banyak ya. Tapi bang sementara masih sama itu gak? Udah udah cukup. Sementara sama siapa bang? Anak-anak sekarang sama Dila. Anak-anak sekarang sama Dila. Kenapa? Canggung gak bang? Ya malah aku. Malah aku liat mereka berdua tuh kayak, apa, lebih sayang gitu. Lebih sayang gitu kemarin. Makanya kemarin aku gangguin bukti, coba kayak begini tiap hari. Tapi anak-anak sendiri tau bang? Ya. Eh tau juga deh tuh. Bukti belum tau. Aku belum cerita. Karena kan belum ketemu sama anak. Mungkin Dila yang cerita mungkin ya. Oke makasih ya. Komentar anak-anak sendiri gimana? Komentar anak-anak sendiri gimana? Aos dulu. Baik-baik aja bang. Donasi dari mana nih? Udah dari tadi. Bapak. Tunggu-tunggu, ini mesti dilurusin. Kenapa? 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 Tanggal 3 ya. Ah kemarin persis ya hari Senin ya? Tanggal berapa tuh? Hari Senin tanggal 5. Jadi ada di FYP. Terus bukti ketemu dengan Raffi dan Irvan Rasulim. Terus Raffi ngomong. Bukti sorry ya gue gak bisa besuk. Ya. Tapi gue udah kirim donasi. Gue udah transfer gitu. Terus dijelaskan lah sama Irvan. Nilai nominal lah. Apa segala macem. Nah disitu bukti memang bereaksi. Pas denger nilainya segitu. Terus bukti bereaksi pingsan gitu. Ternyata lu begitu kenapa? Karena aku lupa gitu. Kayaknya belum dikasih deh. Ternyata tuh udah ada videonya. Dila kasih juga. Jadi pas besokannya ya. Jadi setelah selesai FYP nya. Terus jadi kan aku jadi apa. Belum bahas tuh. Jadi baru besoknya kebahas ya Tendi ya. Sama Dila. Pas pertemuan kemarin ya. Aku yang tanya sama Dila. Jadi biar gak jadi risuh dan kusut gitu di luar. Sebetulnya gimana sih? Nah bahkan Dila ada bukti waktu menyampaikan ucapan terima kasih. Ke Raffi. Ada kok di Instagram aku. Aku upload ke video bukti. Kalau mau diambil. Jadi memang dia yang lupa. Iya. Punya kan. Jadi bukan Dila lagi yang dianggap Dila terus. Jadi kena short term memory gitu. Loss nya ya. Tendi. Satu lagi. Tendi sampai sekarang masih setia nemenin. Bekti. Bekti dari dulu sampai sekarang. Gimana nih kan? Bekti banget. Bekti. Kok begitu? Ada nafasnya? Kalau gak ada nafas coy ambil sana. Ya betul. Gila lo. Ya gak tau ya manusia ini ya. Gak ngerti gue juga. Padahal kalau diliat-liat. Kemarin juga aku ngomong sama bukti gini. Apa untungnya ya gue nemenin lo ya? Apa untungnya saya bekti? Gue kayak gitu-gitu. Lo sakit. Gue tongkrongin. Lo apa lagi begini. Aduh gue cuma gitu doang. Tapi yaudahlah mungkin ya. Kalau aku sih mungkin selama hidup ya. Selagi masih bisa melakukan hal yang baik ke siapapun. Ya itu pantas dan lainnya kita lakukan. Dan kebetulannya saat ini yang memang lagi perlu dan pengen bisa didampingi. Selain sama keluarga ya mungkin saat ini aku yang masih bisa didampingi. Apa yang spesial dari Bang Bekti? Gak ada bu. Ya. Makasih. Makasih.